oke bunda-bunda ini dia hasilnya jalannya ini siap untuk dihidangkan dan ini masih belum kering ya nanti kalau udah kering ini nanti gulanya pasti kering ini bahan pertama ada 2 potong tape singkong ini akan saya parut nah bunda-bunda ini sudah saya parut ini hasilnya kemudian ini akan saya tambahkan sama mentega saya kasih 2 sendok atau 3 sendok saja ya dan ini akan kita aduk kasih garam sedikit kasih garam sedikit saja ya oke bund ini sudah tercampur ya dan sekarang kita akan bikin bulat-bulat saya akan pakai ukuran ini saja tidak terlalu besar juga ya bunda-bunda atau juga bisa pakai tangan saja biar lebih cepat kita bikin hingga selesai ya bund oke bund ini dia ini sudah saya bulat-bulat dan ini siap untuk digoreng ya oke teman-teman ini sudah panas ya untuk minyaknya sekarang kita akan goreng selamat menikmati selamat menikmati biarkan kering dulu jangan dibalik dulu ya sekarang kita balik biarkan hingga warna kecoklatan ya oke bunda-bunda ini sudah kecoklatan warnanya ya berarti sudah matang kita angkat saja dan yang separuhnya lagi akan saya goreng nanti hingga selesai karena banyak teman-teman oke bunda-bunda ini sudah saya goreng sekarang kita akan membuat gula bistaknya ya saya akan memakai gula merah nah teman-teman ini untuk gula merahnya ini saya memakai sekitar 50 gram ya kalau di sundama kalau di sundama satu ganu tapi tidak pul teman-teman kemudian tambahkan satu gelas air tambahkan sedikit vanilia sedikit saja dan ini akan kita masak di api kita masak di api hingga mengental biarkan gulanya larut dulu ya biarkan gulanya menjadi karamel nanti akan lebih kental lagi ya apinya kecilin ya bun nah bunda-bunda ini untuk air gulanya atau gula bistaknya ini kalau sudah agak sedikit merambat tuh ini gulanya sudah merambat gini berarti ini bagus ya kemudian akan saya tambahkan satu sendok mentega biar rasanya lebih enak teman-teman selamat menikmati nah bunda-bunda ini gulanya sudah sangat bagus sekali dan ini siap untuk kita masukkan jalannya ya kita masukkan jalannya aduk pelan-pelan saja biarkan kulanya tercampur ke jalak kue jalanya biarkan gulanya agak sedikit kering dengan api yang kecil diaduk-aduk terus hingga nanti gulanya akan kering dengan sendirinya oke bunda-bunda ini sudah cukup ya dan nanti keringnya akan di luar kita matikan apinya biarkan agak kering dulu tapi dengan keadaan apinya sudah mati ya baru nanti saya akan tata ke piring oke bunda-bunda ditunggu hasilnya oke bunda-bunda ini dia hasilnya jalannya ini siap untuk dihidangkan dan ini masih belum kering ya nanti kalau sudah kering ini nanti gulanya pasti kering bismillahirrahmanirrahim ingat teman dulu teman-teman bu makan jala ini suka beli di tukang warung dan sekarang baru ngalamin lagi dan mencoba makan lagi semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian dan juga teman-teman kalian sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax